Siapan untuk menggelar UCI Mountain Bike Eliminator World Cup 2024 ini sudah mencapai 90 persen. Lintasan balap sepeda gunung dan fasilitas pendukung lainnya yang dibuat di area kawasan Stadion Tuah Pahu Palangkaraya ini pun dipastikan akan siap digunakan pada hari Minggu besok. Event yang akan diikuti oleh sekitar 54 pembalap dari 40 negara ini merupakan seri ketiga dari total 8 seri balap sepeda MTB yang dilombakan di seluruh dunia pada tahun 2024. Berbeda dengan event yang sama yang pernah digelar di Palangkaraya tahun lalu untuk lintasan balap pada tahun ini para pembalap akan menghadapi tantangan yang lebih ekstrim. Lintasannya ini memang agak sedikit ekstrim saja tapi tidak jauh berbeda. Ekstrimnya itu tadi yang di batu-batuan itu dengan lebih disempitkan lagi yang kelokan itu. Kalau kemarin kan agak lebih lebar, ini lebih sempit lagi. Nah jadi disitulah tantangan-tantangan yang selalu diwadah. Dan ini sudah mendapat penilaian sertifikasi dari orang yang ditunjuk UCI. Dengan kondisi tersebut, Panitia juga telah mempersiapkan fasilitas medis yang memadai. Selain tenaga medis di lapangan, Panitia juga menyiapkan 11 ambulans dan 2 rumah sakit terdekat sebagai ujukan untuk mengantisipasi adanya atlet yang mengalami jendera serius. Sudah kita siapkan bagaimana jalur evakuasi, kemudian berapa ambulans yang harus dipersiapkan oleh Panitia. Sudah kami cek semua dan saya jamin mudah-mudahan jika tidak ada halangan, bisa kita laksanakan UCI 2024 dengan sukses. Rota Palangka Raya sendiri sudah memiliki pengalaman menggelar event balap sepeda gunung kelas dunia ini. Tahun lalu, Palangka Raya dua kali menjadi tuan rumah UCI MTB Eliminator World Cup. Salah satu dari seri tersebut adalah championship series yang merupakan seri penentu siapa yang berhak meraih gelar juara dunia dari seluruh seri yang sudah berlangsung di tahun 2023. Erlangga Wisnuwaji, Sofran Kertiagama, Palangka Raya.